Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kebun Naila Transindo Ini kebun Naila loh Halo teman-teman Maaf ya Baru tampil Naila Abis ke pondok Tanam anggur yuk Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa kesini Mau nomor teleponnya ada di bawah sini Tamannya ada di atas sini Jangan lupa datang kesini ya Naila tunggu loh Ayo teman-teman Tanam anggur Enak loh anggur Anggur Naila banyak buahnya Terima kasih telah menonton Ketemu lagi dengan saya Om Joy Tentunya di channel Naila Transindo Garden Apa kabar teman-teman Naila hari ini Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Kali ini saya berada di tempat Pak Desopri Yaitu Anggur Impor Jakarta Ada apa aja di sini Ayo kita langsung ketemu dengan Pak Desopri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kita berkebun kan bahagia dulu Bahagia kalau Berkebun menimbulkan rasa bahagia Tidak bahagia dulu ya Berkebun menimbulkan rasa bahagia Kalau kita enggak bahagia Enggak berkebun Karena kalau enggak bahagia Bagaimana mau berkebun Sedangkan tumbuhan yang kita tanam Butuh sentuhan Oke para pemirsa Sore ini kedatangan Pak Joy Bos baju ya Bos mohon maaf Punya perusahaan konveksi Amin Alhamdulillah besar Beliunya di Tanah Abang Menjual sampai ke Arab Kalau butuh dalam skala besar Bisa pesan di Pak Joy Segala macam baju Pak ya Baju hem Baju muslim ya Khususnya muslim Muslim anak-anak Muslim dewasa Barangkali podok-podok pesantren Butuh silahkan Harga bisa nego Oke Agak dekat sini mas Kali ini akan Di tempat saya ini Kebun Anggurumpur Jakarta Jagoanya pembibitan ya Jadi menjual bibit Insya Allah Saya mengklaim diri saya sendiri Benar atau tidak Mungkin terlaris di Indonesia Untuk ukuran konsumen Tidak ukuran PT Artinya Dari pembelian perorangan Jadi sehari bisa 50 orang Sampai 100 orang Belanja bibit tempat saya Otomatis Saya akan mencetak bibit Sebanyak-banyaknya Untuk memenuhi kebutuhan pasar Nah Bagaimana caranya Pembibitan yang benar Ada 3 hal penting ya Pertama Rustok bagus Keduanya interest bagus Dan ketiga adalah cuaca Tanpa 3 hal tersebut Mustahil bibit ini akan hidup Nah ini akan kita contohkan Sebentar Nah ini contoh bibit Ini jenis Wah ini tidak dikasih namtek Ini biasanya nanti kalau ada orang beli Buat bonus Karena namteknya tidak ada Nah Pertama Sarat pertama adalah Rustok ya Batang rustok ini bisa menggunakan Isabella Redmaster Cleonegra Do Great Purson Macem-macem Ada telegi ya Suka-suka kita Artinya kita menggunakan Jenis anggur-anggur Yang perakarannya kuat Nah yang diatasnya Menggunakan potongan Entres anggur Jenis Table Grip Atau biasa disebut Sama masyarakat Anggur impor Boleh menggunakan Tra, Ninel, Jupiter, Julian, Akademi Gospi Dan lain sebagainya Ya Banyak banget Ada sekitar Ratusan jenis Anggur impor Table Grip Maupun wine Nah Sarat-saratnya adalah Pertama Siapkan dulu Rustoknya yang bagus Bagaimana cara Menyediakan rustok yang bagus Tentunya Kita memilih Pond yang bagus Yang bebas dari Kutubatang Setelah itu Kita rendam Menggunakan antrakol Kita potong-potong Sepanjang ini Jenggal saya Terus direndam Menggunakan kokopit Selama 2 minggu Setelah dia kaulus Disiapkan entres Ini cara singkat aja ya Untuk memperbanyak bibit Nah Ketika kita menyambung bibit Dari entres lokal ke impor Kita balut Menggunakan para film Boleh Plastik, rapting, buah Juga boleh Nah ini beberapa Kenapa ada yang gagal Ada yang tidak Nah ini contohnya Ini yang berhasil Para pemirsa Silahkan dipegang Kenapa ini gagal Pertama Mungkin dimungkinkan Rustok tidak bagus Kalau rustok tidak bagus Jelas dia gagal Walaupun dia keluar Walaupun dia keluar tunas Begitu nutrisi habis Akan mati Atau dia keluar tunas Impornya keluar tunas Tapi dia Tidak keluar akar Akhirnya nutrisi habis Di batang Terus mati Yang ketiga adalah Faktor cuaca panas Begitu dia panas terik Dia akan mati Ininya Ini yang mati Gagal Terus yang ini Semi gagal Jadi kenapa semi gagal Ini yang rustok impornya Tidak tumbuh Karena mungkin Mata tunasnya kurang bagus Atau entris yang kurang bagus Tapi anggur lokalnya tumbuh Nah jangan berkecil hati Ini tetap kita pelihara Setelah kita gede Nanti bisa disambung pucuk Atau digreping ulang Sambung batang Seperti itu Yang pasti faktor keberuntungan Jangan pernah menyerah Selalu dicoba dan mencoba Kalau saya disini Prinsipnya yang penting Bikin bibit terus Mau jadi mau enggak Enggak masalah Kita lihat bibitnya Sudah jadi Sini mas Ini bibit-bibit saya Berbagai macam jenis Ada gosfi Ada taldun Ada Yang lagi viral ya Manis Miripak Joe Itu heliodor Heliodor itu Kalau orang itu Kesenggul hamil Ada kemudah buah Manis hijau Wajib dimiliki Bagi para pengaguran Kalau enggak punya Heliodor Belum punya anggur Karena paling bagus Nah Ini diantara anggur-anggur ini Kenapa dia kelihatan seger Saratnya tadi Setelah dia tumbuh Kita jemur matahari Tanpa matahari Nonsense Nonsense Dia tidak akan Sebagus ini Kita bisa lihat Ini bibit-bibit dari saya Nah Para pemirsa Bila beli bibit Usahakan contohnya Seperti ini Daunnya bening Daun ujungnya bening Terus lebih dari 6 Ya daunnya lebih dari 6 Ini belum dijual Karena daunnya belum Nyampe 6 Baru 5 Kenapa demikian Belum kuat Belum kuat Jarak jauh Apalagi Kirim ke padang Sampai di padang Tinggal tulang penulang Ini sudah mati Ini sudah ada bonus Ini bonus Ini PHP Yang pasti Kenapa dia keluar buah Menunjukkan bahwa Anggur ini mudah Untuk dibuahkan Kita intip dulu Jenis apa ini Ternyata kuasella Nah kuasella ini Buahnya matanya kuning Rasanya manis Kayak ada sepritnya Jadi ada ces gitu Ini ginjah juga padahal ya Ginjah Kita perlihatkan Bunga heliodor Sini mas Shooting dekat Ini contoh bunga heliodor Di zoom Ini bunga heliodor Kita jalan kesana Bunga heliodor Makanya wajib dimiliki Sama pecinta anggur Nah ini dia nih Ini bunga heliodor Ini tanpa GA apa ya Tanpa GA Karena kalau di GA Pasti dia panjang nih Gagangnya panjang Malahnya panjang Ini tanpa GA Jelas Kameramen Ya jelas Itu secuil Ilmu dari Kebun anggur impor Jakarta Kedatangan tamu istimewa Pak Joy Yang malang buana Kayak orangnya kecil Jadi kesit Setingkat Paipul Barber Yang penting Doanya Ya betul Ilmu anggur Yang pasti gini Kalau menanam anggur Harus optimis Yang penting Semangat Menanam Menanam yang benar Ada dua hal Pertama media tanam Disiapkan Terus matahari Dapat Kalau udah Media nya bagus Matahari bagus Saya jamin menanam bulan Juli, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sudah berbunga Lima bulan cukup untuk dibungakan Rata-rata anggur impor lima bulan ya untuk yang mudah berbuah Yang penting yang dibeli jangan monderp sama mayhut Buahnya susah Yang penting ini ya Pak Ade ya, gembira dulu ya Iya gembira dulu, semangat dulu Kalau mati jangan takut ya Nanam anggur mati jangan takut Yang penting tau dimana tempat beli bibitnya Tapi saya tanam di padang itu bibit dari Pak Ade Banyak Belum lima bulan udah berbuah Alhamdulillah, karena ini termasuk mau belajar Di Naila Garden, di Padang Alhamdulillah udah jadi kebunan wisata Saya kalau grafting 10 matinya 9,5 Gak apa-apa, yang penting tadi kan semangat grafting Tapi saya selalu itu Pak Ade Mati 9,5 Saya biarkan rustuknya hidup Jadi sempurna Saya biar sama saya buang Itu tak karung-karungin saya buang Karena kita butuh percepatan pembibitan Ini contoh nih Banyak yang gagal nih Gagal, tapi kita gak pernah menyerah Kita bikin terus Ini bertumbuk-tumbuk ini isinya semuanya kaulus Ini kaulus semua Ini kaulus semua Ini stoknya Pak Ade Ini kaulus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ember ya 7 ember Kaulus Ini keren nih Kaulusnya banyak-banyak Sedikit dong Pak Ade Ini kan saya lihat Kebun Pak Ade subur ya Iya Tipnya buat Teman-teman itu Gimana sih Menyubur Tanaman Pak Ade begini Pertama sabar Keduanya tidak overdosis Jadi To be continue Artinya kita berkelanjutan Pemupukan Dengan pupuk yang Dimulai dari minimal Jangan pernah memulai pupuk Dari maksimal Contoh Pupuk anggur langsung Satu sendok NPK Insya Allah Lima hari kemudian Dia malayu dan mati Tapi kalau dari lima butir Lima butir Terus begitu kita lihat Pertumbuhannya Tambah 10 butir 10 butir aja Terus continue Begitu dia Semain gede Semain banyak Kita lihat daunnya Yang pasti butuh perawatan Kalau kita Pengennya cepat gede Cepat berbuah Atau kadang-kadang Orang bertanya sama saya nih Pak gimana cara Pembesaran batang Tolong Kirim video Anggurnya Pak Begitu dikirim Terus ya Sampai kiamat juga Tidak akan besar Tapi kalau Diperbiarkan Dia tumbuh Bebas Artinya dia bebas Banyak cabang Banyak daun Insya Allah Dia akan cepat Batangnya cepat besar Atau setelah dia subur Banyak Tapi batang masih kecil Ujung-ujungnya dipotes Ya pucuk-pucuknya dipotong Supaya dia berhenti Pertumbuhan Tapi dia mengisi nutrisi Di batang Akhirnya batangnya menjadi besar-besar Jadi intinya kalau nanam itu Dibiarkan liar dulu Iya biarkan Ya gak liar Artinya Maksudnya dia biarkan gemuk Jangan dibuangin dulu Belum-belum Udah tunas air dibuangin Sedangkan tunas air Fungsinya adalah Membantu Proses fotosintesis Mengisi nutrisi di batang Iya Iya banyak yang kurang paham Wah saya pengen Ini pengen Tiga bulan Empat bulan berbuah Tunas air saya buangin dulu Ya malah gak buah Ya malah kurus ya Iya Semakin banyak daun Semakin banyak cabang Semakin cepat besar pohonnya Semakin cepat buah Tentunya Dengan cahaya matahari yang full Iya cukup Kalau kurang matahari Bisa beli lampu hidroponik Tambah lampu hidroponik Nyalakan malam hari Oke teman-teman Itu tip singkat Dari pak Db Mungkin ada lagi yang Perlu ditambahin Nanti ya To be continue Iya Artinya nanti Kalau pas mampir ke sini Kita Tambah pelajaran Kalau terubahnya Nanti pusing Kalau dikurang semua hari ini Saya gak datang lagi Iya Oke pak deh Lanjut pak deh Iya Banyak ahli-ahli anggur Silahkan Tergantung para pemirsa ya Pemirsa Naila Garden Tergantung sukanya Ditonton yang mana Yang pasti Itu yang saya lakukan Dan saya tidak pernah Menyalahkan si ACP Dan saya tidak pernah Membenarkan diri saya sendiri Karena saya juga ilmu Dari teman-teman anggur juga Dan saya terima kasih Para susu anggur ya Mau berbagi ilmu Saya juga sama Saya juga yang saya ketahui Saya bagi ke semuanya Yang penting Tidak ada Apa istilahnya Tidak ada yang merasa Paling hebat Dan tidak ada yang merasa Paling dikucilkan Atau merasa kurang diri Dan sebagainya Kalaupun ada tutur kata Saya berdua Sama pak Jai yang kurang berkenan Para pemirsa Kami pribadi Pak Jai pribadi Dan keluarga Mohon maaf Yang sebuah pecaranya Gerukala Babilta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!